Hai semua Assalamualaikum selamat berjumpa kembali dengan Bicara Masak di video kali ini saya akan membuat terong penyet cabai hijau ini terong penyetnya seperti ini dan ini rasanya enak sekali gimana cara membuatnya disimak videonya ya dan langsung aja kita mulai memasak ini saya gunakan tiga biji terong saya menggunakan terong ungu terongnya ini akan saya buang batangnya dan terongnya ini enggak perlu dikupas cuma dipotong gini aja dan dibelah menjadi dua bagian seperti ini lalu rendam ke dalam air lakukan semuanya hingga habis kita rendam kira-kira selama lima panaskan wajan teflon dan sedikit minyak untuk menggoreng terongnya tadi supaya terongnya ini enggak terlalu banyak menyisap minyak tapi apabila kalian suka dengan minyaknya yang banyak kalian boleh juga kok menggoreng dengan minyak yang banyak goreng terong hingga matang jangan lupa terongnya ini dibalik lalu kita tunggu sisi sebelahnya matang setelah sisi sebelahnya matang kita angkat terongnya lalu kita tiriskan panaskan minyak goreng secukupnya goreng cabai hijau cabai rawit bawang merah bawang putih yang sudah dipotong-potong seperti ini goreng hingga semuanya matang untuk bahan-bahan lebih lengkap dan jelasnya bisa dicek di deskripsi setelah cabai bawang merah bawang putih matang lalu matikan api dan siapkan cobek taruh cabai yang sudah matang tadi ke dalam cobek tambahkan setengah sendok teh garam seperempat sendok teh penyedap rasa kalau tidak suka boleh diskip lalu kita ulek sambelnya ini kita ulek hingga sesuai tekstur yang diinginkan mau lembut boleh mau agak kasar juga boleh nah saya maunya seperti ini setelah sambelnya ini jadi lalu letakkan terong yang sudah digoreng tadi setelah itu kita penyet-penyet seperti ini jadilah terong penyet cabai hijau asli loh ini rasanya enak banget kalian boleh cobain di rumah apabila kalian suka video ini kalian boleh subscribe boleh like boleh komen dan boleh juga di share ke teman-teman kalian dan jangan lupa untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dan setelah menonton video ini jangan lupa untuk mencoba resepnya dan terima kasih telah menonton selamat mencoba semoga suka wassalamualaikum sampai berjumpa kembali di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati